Pada kesempatan ini aku mau berinteraksi lagi dengan burung merpati santinetku ya guys Kamu masih ingat kan dengan 2 burung merpati santinetku yang waktu itu Setelah umurnya dewasa ternyata burung-burung merpati hias ini sangat cantik sekali ya guys warnanya Dan aku juga mau ngasih beberapa tips nih supaya burung merpati santinet kita bisa selalu sehat Dan pastinya menghasilkan warna-warna yang cerah ya seperti burung-burung merpati santinetku ini guys Hal pertama memang adalah penjemuran faktor yang paling penting ketika kita ingin merawat burung-burung jenis merpati ya guys Karena matahari sangat baik untuk pertumbuhan unggas-unggas contohnya seperti burung merpati ini Kebetulan burung merpati santinetku ini sudah jinak-jinak sekali ya Nah biasanya teman-teman juga sering bertanya bang makanannya apa sih yang baik untuk burung merpati jenis hias ini guys Kurang lebihnya sama lah ya dengan jenis burung merpati balap dan burung jenis merpati rumahan lainnya Nah pakan yang paling penting itu adalah jagung serta beberapa biji bijan seperti beras merah, kacang-kacangan, biji milet Bahkan di beberapa daerah sering ada juga yang ngasih makanan kuaci ya guys dan beberapa campuran dari purung gas Kalau untuk jagungnya sih biasanya aku sering pakai jagung giling karena mulut burung merpati ini sangat kecil sekali guys sangat mumil banget Dicampur beras merah dan pur ayam ya guys biasanya aku menggunakan pur 594 untuk pertumbuhan kalsium dan tulang serta bulu-bulu mereka Wadah dan air minumnya juga harus selalu diperhatikan dan ganti tiap hari agar selalu bersih Demikianlah mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan selamat menikmati Terima kasih.